Keinformasi lain sejumlah tempat kos dan rumah bandar narkoba berkedok bengkel motor yang menjadi sarang peredaran narkoba di Kebon Sayur, Sawa Besar, Jakarta Pusat di gerebek polisi dan TNI. 18 orang ditangkap, 2 diantaranya anggota TNI dan Polri. Petugas langsung mendobrak pintu sebuah kamar kos karena tidak ada respon dari penghuni saat didatangi petugas. Penggerebekan kampung narkoba ini digelar petugas polisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dibantu TNI di sejumlah tempat kos kawasan Kebon Sayur. Dan setelah berhasil menyebol paksa, di dalam kamar kos ditemukan paket narkoba jenis sabu, 1 pucuk senjata api, seragam TNI dan uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga hasil dari penjualan narkoba. 18 orang yang diduga pengedar dan pengguna narkoba ditangkap petugas dan 2 diantaranya oknum TNI dan Polri. Dan beberapa sasaran yang sudah kami lakukan penggeledahan telah diamankan sebanyak 18 terdiri dari 16 orang laki-laki yang positif narkoba dan 2 orang wanita. Selain itu juga disita berbagai jenis narkoba, baik itu sabu-sabu, ganja, maupun ampetamin, maupun dari Happy Five. Tentunya daerah ini adalah salah satu daerah di Jakarta Pusat yang menjadi pusat-pusat perempuan.